Kita bisa lihat ya, di September 2013, waktu saya mulai menjabat, kondisi persampahan sangat luar biasa buruk lah ya. Sekarang hampir dua tahun relatif membaik, karena kita melakukan tiga strategi. Satu, merubah budaya, ada gerakan pungut sampah, Senin, Rabu, Jumat, kan begitu. Kemudian ada superhero sampah juga, ada bank sampah yang mengukap jadi buku macam-macam. Kedua adalah regulasi, melakukan denda buang sampah yang masih terus kita lakukan. Yang ketiganya adalah menaikkan infrastruktur. Nah, infrastruktur itu memperbanyak tempat sampah, kita spend 20 miliar untuk mobil yang street sweeper itu kita lakukan. Kemudian biodigester seribu sudah didistribusikan di wilayah-wilayah sehingga sampah di RT itu dimakan oleh mikroorganisme. Karena yang tidak menghasilkan problem, kemudian si panasnya jadikan untuk memasak misalkan seperti itu. Jadi kombinasi kultur, infrastruktur, dan regulasi. Terima kasih. Terima kasih.